Intro Peta politik di Banten menuju pilkada serentak 2020 mulai menghangat bukan saja persaingan diantara para kontestan namun juga menjadi panggung bagi para pimpinan baru sejumlah partai politik mereka antara lain ketua DPW partai Nasdem Banten, Edy Ariyadi ketua DPW P3 Banten Subadri Usuludin kehadiran Edy maupun Subadri sebagai pimpinan PARPOL tingkat Provinsi Banten menjadi fenomena kepala daerah di Banten yang memimpin PARPOL sebelumnya sebut saja Bupati Seram Ratu Tatu Hasana yang menduduki ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten Iti Oktavia Jayabaya sebagai ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten bukan tidak mungkin daftar kepala daerah yang menjadi pimpinan PARPOL akan terus bertambah apalagi belakangan wali kota Serang Syafrudin juga ramai dalam bursa calon ketua DPW PAN Provinsi Banten yang akan menggelar musyawarah wilayah muswil fenomena kepala daerah di Banten yang memimpin PARPOL seolah mengerus pro kontra yang sudah lama bergulir selain harus mengurus jalannya roda pemerintahan juga disubukan dengan upaya penguatan dan agenda PARPOL lainnya belum lagi jika PARPOL tersebut menghadapi pemilihan umum tentu banyak menguras pikiran sehingga dikhawatirkan urusan pemerintahan yang sudah dipercayakan kepada kepala daerah akan terbengkalai namun dari kacamata politik tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran mereka menjadi magnet lebih dari itu konstelasi PARPOL diakini bakal merata sebab bagaimanapun kepala daerah adalah aset sekaligus investasi yang sangat strategis dalam pesta demokrasi daerah bukan tidak mungkin banyaknya bupati atau wali kota yang kini memimpin PARPOL mampu menghadirkan persaingan baru di Pilgub Banten Menda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati